Hai Hai Juragan QQQ asik ada Q nya sekarang gua demen tuh Juragan Q kita mau review yang mana nih mohon maaf saudara-saudara semuanya juragan-juragan semuanya sekalian bahwa kami punya keterbatasan tidak bisa mereview sedetail-detailnya seperti teman-teman yang tugasnya memang YouTube-nya mereview sampai sedetail-detailnya jadi kami berbeda kenapa saya utarakan ini karena banyak yang adalah yang menghendaki hal yang demikian jadi kami mereview salah satunya adalah dari tujuan apa namanya bisnisnya ya dari tujuan perdagangannya dari tujuan misalnya kalau merakit jadi inter bisa berinteraktif secukupnya saja Oke jadi yang mana nih yang mau kita review yang ini eh yang ini udah ada orderan dari bapak kita di kementerian Oke ya ini juga udah pernah kita review ya sebelumnya ini pasifik primum 9 kan Oke yang mau kita review ini nih barusan kita habis semerakit ini omnya kemana omnya ya ah bah bukan itu mah itu mah itu biker sepeda balap tuh weh Bagaimana cuy ye naksirnya sama yang ini halo halo dia mau upgrade tuh jarin kita tungguin lah kapan dia upgrade ini yang punyanya kemana ini ya ah Mas Pardi yang punyanya kemana ini Mas Pardi Wah yang punyanya ngumpet tidak mau dieksploitasi omnya jadi sepedanya aja lah oke ya kita coba sedikit mereview tidak bisa sedetail-detailnya tapi kita tunjukin bila mana kamu cermat kamu bisa melihat satu persatu nih pada awalnya omnya galau nih mau pakai frame yang yang mana nih yang ini atau yang ini atau yang ini atau yang ini atau yang ini dan pilihannya akhirnya jatuh ke sini oke gan keren ya gan ya kita lihat dulu dari sini ya keren ya ini model frame seperti ini memang sepanjang masa gan sepanjang masa ini model frame ini di dunia persepeda lipatan tidak ada matinya nih frame ini terus saja digemari karena mungkin simpel ya kita lihat perakitannya pakai apa grup setnya pakai EXT juga kan key brake nya pakai radius handlebar nya keren juga handlebar nya ya bisa dipotong tadi aslinya agak panjang sedikit terus dipotong sesuai kemauan kamu masih bisa sampai sini mungkin masih bisa kita pakai handle posnya yang kayak gini ini frame nya Fn horn storm 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 itu badai ya ada bagai radius speed brake berikutnya dengan rodanya Ty We atau wheelsetnya xlr 8 7 bearing ngacir gan Dan jangkrik Ban luarnya pakai Maksis Gipsi 20x150 Keren Kita pakai cranknya Crank double XLR8 Pedalnya Raje FD-nya nih Posisinya juragan bisa lihat Pakai FD-sora RD-nya XT Seproketnya juga XT Ini wheelsetnya XLR8-nya nih Ngacir banget Dan berisik banget Wan coba bantu Ini ban luarnya Wih Suaranya tuh Gak apa-apa udah wan Jangan dulu Sebentar mundur ke belakang lagi Ini karena ada standar Jadi standar ini juga menjaga Supaya Jangan sampai Diambil maling Sepedanya Sip Jadi kita pengen dengar saja Bunyinya Sudah mewakili bunyinya Kalau secara pelan-pelan Bunyinya gini Oke Yang keriknya ngacir Ini motif bannya Gipsy Maxis Gipsy Pakai seatpostnya Light Pro Saddle-nya Velo Keren banget kan Oke Juragan Apa ada yang tertarik Ada satu nih Kayaknya yang belum kita review nih Adalah pemakaian Standarnya Nah Ini standar yang Banyak diminati oleh teman-teman Pehobi Sepeda lipat Sam coba standarnya Diniin dulu Sam Kita liatin dari sini Nah Kamu Iniin standarnya Coba Dalam posisi Iya Nah Itu kan Saya liat kan Coba dipasang kembali Nah Gampang banget kan Begitu saja Oke Oke Jadi teman-teman Yang mana yang mau Merakit Silahkan Hubungi WA-nya Toko Sepeda Maju Royal Yang ada di bawah Di deskripsi video di bawah ini Oke Juragan Jangan malu-malu Kalau Mengenai harga Silahkan berkomunikasi saja Karena Karena kita tidak sebutkan harga secara terang-benderang Karena banyak pedagang yang lain juga Masing-masing daerah harganya berbeda-beda Jadi kita harus bisa saling menghormati Oke Dari beberapa partnya Juragan bisa lihat di Video-video kita sebelumnya Dan dijumlahkan Kalau untuk Kelunya saja sih Ini rakitan seperti ini Habis Belasan juta Oke Juragan semua sekalian Yang ada di studio Cya Yalah studio Wih Ketawa Yang mana Iya Buset Dan yang ada di seluruh dunia Eh Bener lu Dunia lu Youtube Dunia ya Oke guys Oke Juragan Terima kasih banyak semuanya Minta dadadadanya dong cuy Wih Mantap dong Thank you